Hai teman-teman apa kabar jangan lupa like comment subscribe ikan cupang hias yang ada saat ini memiliki beragam jenis dan warna yang memikat hati namun demikian ikan-ikan ini tidak akan dijumpai di alam liar yang biasa menjadi habitat ikan cupang kondisi saat ini karena sebagian ikan cupang hias yang ada sekarang merupakan hasil persirangan berbagai jenis ikan cupang yang telah melalui proses seleksi yang cukup panjang menurut data yang ada di seluruh penyuruh dunia ada lebih dari 60 jenis spesies ikan cupang dengan berbagai macam variasi warna dan bentuk ekor namun demikian beberapa jenis ini yang cukup banyak diminati dan mendapat tempat di hati para pecintanya salah satunya betabelika betabelika merupakan salah satu ikan hias jenis cupang alam asli dari perairan Indonesia penyebarannya meliputi mulai dari Sumatera sampai semenanjung Malaysia usaha budidaya belum dilakukan secara serius oleh masyarakat sehingga informasi awal mengenai kapasitas reproduksinya belum diketahui betabelika termasuk dalam golongan bubble nester artinya membuat sarang dari busa yang dihasilkan dari kelenjar lendir mulutnya studi awal tentang kapasitas reproduksi bertujuan untuk mengetahui fekunditas derajat pembuahan derajat penetasan dan sintasan larva dari betabelika tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi yang akan berguna dalam teknologi budidaya ikan ini ikan uji yang digunakan terdiri atas induk jantan berukuran antara 8,5 sampai dengan 9,5 cm dengan bobot 4,18 sampai 6,88 gram tina berukuran antara 8 sampai 9,3 cm dengan bobot 5,71 sampai 8,62 gram pengamatan pemijahan dilakukan sebanyak 5 kali dan berlaku sebagai ulangan dengan perbandingan 1 pemijahan pertama kedua dan ketiga masing-masing menghasilkan 241 166 dan 105 ekor benih ikan pada pemijahan keempat dan kelima telur yang telah dibuahi dipisahkan dari induk jantan jumlah telur adalah 444 butir dengan derajat pembuahan 100% derajat penetasan 93,93% dan sintasan H-10 sebesar 93,47% atau sebanyak 390 ekor dan sintasan setelah 1 bulan sebesar 32,31% atau berjumlah 126 ekor dengan panjang rata-rata 21,13, 4,18 mm dan bobot rata-rata 1,12 gram sedangkan untuk pemijahan kelima didapatkan telur 151 butir dengan derajat pembuahan 93,37% sintasan H-10 sebesar 75,18% atau 106 Sintasan setelah 1 bulan adalah 80,19% atau 85 ekor dengan panjang rata-rata 20,6 sampai 0,041 dan bobot rata-rata 0,90 gram Sumber terdapat dari perpustakaan balai penelitian dan pengembangan budidaya ikan hias dan yung Sekian dan terima kasih Semoga penjelasan yang saya berikan bisa bermanfaat untuk kita semua Cikgu! Sampai jumpa! selamat menikmati selamat menikmati